Kalau ada anak-anak misalnya matematiknya hebat, fisikanya oke, di kelas berprestasi, itu otak kiri. Selalunya kan sekolah ini menjudge, menghukum bahwa anak ini pintar rangking 1 karena nilai matematiknya tinggi. Tapi kemudian ketika setelah tamat di masyarakat, justru, mohon maaf, tidak semuanya juga, justru yang berhasil di masyarakat yang komunikasinya baik. Malah dulu yang tidak, dalam tanda ku, tidak berprestasi di sekolah. Sebetulnya apa yang salah dengan pendidikan kita, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus ya. Hai guys ofisial, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, komen. Setelah makan ini kita akan bincang tentang otak kanan dan otak kiri guys. Tapi kita menikmati makan dulu guys ya. Alhamdulillah, petang hari ini kita bisa duduk disini, bersembang disini bersama Tuan Guru Ustaz Usomad. Juga ada Ustaz Ardi, ada juga komandan kita Morusli. Ada Bang Lukman, ada ini, ini yang penting itu juga. Ada juga di belakang kita. Suasananya sangat menarik guys. Ikan banyak, tapi karena makanannya nggak ada, jadi mereka nggak datang kesini guys. Sore ini kita ingin berbincang dengan seorang interplaner muda, pengusaha. Semuanya sebenarnya kalau diceritakan, kalau diuraikan profilnya, profil kompeninya, habis hari, habis mungkin paket kita dibuatnya untuk menonton itu saja. Tapi yang pasti beliau ini penemu teori otak kanan. Nah gimana sebenarnya otak kanan? Maka kita akan dengarkan penjelasan dari beliau. Yang dahulu pernah viral di TV, bagaimana mengelola otak kanan. Eh gimana kabar Ustaz Ardi, sehat? Alhamdulillah, sehat Bu ya. Gimana sebenarnya dulu menemukan, sekarang kan teori otak kanan selalu yang dibawa. Gimana ceritanya? Dulu saya banyak sekali ikut seminar-seminar bisnis. Bagaimana otak kanan itu bekerja mengaktifkan kreativitas. Bahas bisnis dengan otak kanan sudah banyak. Nah akhirnya saya bahas bisnis dengan metode menghafal dan otak kanan. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya, seandainya Bu ya menghafal nama seseorang, lalu setelah itu, yang sering dilupa namanya atau mukanya? Mukanya ingat, namanya lupa. Betul, nah memang seperti itu, itu udah jawaban yang jelas. Perbedaan antara otak kiri dan otak kanan, jelaslah dengan jawaban Bu ya. Nama itu kan tulisan kawan-kawan, sedangkan muka itu kan gambar. Jadi sesuatu yang berbau dengan gambar, dengan imajinasi, itu lebih cepat kita ingat. Tapi sesuatu yang berbentuk tulisan, angka-angka, itu gampang kita rupakan. Jadi kalau saatnya kita pengen maju, pengen sukses, kembangkanlah kreativitas otak kanan kita. Karena otak kanan sifatnya long term memory, otak kiri sifatnya short term memory. Jadi otak kanan ini cerita-cerita pemandangan, cerita-cerita yang cantik-cantik gitu ya. Yang indah-indah gitu ya. Jadi kalau ditanya, bagaimana Mas Ardi untuk mengaktifkan otak kanan? Berenang, berkuda, shopping, jalan-jalan. Masya Allah. Aktivitas-aktivitas yang membuat kita seru, ya itu otak kanan. Itu otak kanan semua ya. Otak kanan semua. Suami istri bercinta otak kanan. Masya Allah. Membaca itu sebenarnya aktivitas otak kiri. Aktivitas otak kiri itu aktivitas peluang pergi ke kantor. Yaitulah aktivitas otak kiri. Perlunya diseimbangkan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Jalan-jalan. Kalau zaman sekarang healing-healing ya. Refreshing gitu ya. Nah itu bagus juga untuk mengaktifkan otak kanan. Otak kanan itu semua ya. Sangat berpengaruh kalau untuk pendidikan anak atau hapalan-hapalan otak kanan. Betul. Kalau di zaman dulu kita mengulangi nilai-nilai yang kecil. Padahal kalau lebih bagusnya lebih baik kita mengulangi nilai-nilai kita yang bagus. Sehingga kita jadi master di bidangnya. Oh betul. Karena semakin kita di asal belajar terus-menerus hal-hal yang tidak kita sukai. Itu sama saja kita mengaktifkan otak kiri kita. Meri ya sebenarnya pembahasan tentang otak kanan yang sebenarnya juga jarang diolah orang ya. Jarang-jarang orang yang tahu. Orang selalu mengandalkan bagaimana pintar dengan matematik. Betul. Bagaimana pintar dengan kimia. Betul. Dan lain-lain. Padahal pintar dengan mengasah kemampuan otak kanan itu lebih jauh lebih bagus ya. Lebih bagus. Pemimpin-pemimpin saat ini mereka semua dominasi otak kanan. Leadershipnya bagus. Cara bicaranya bagus. Itulah orang otak kanan. Orang yang sedikit temannya itulah otak kiri. Jadi bagaimana untuk mengasah otak kanan apa yang dilakukan? Apakah mulai dari kecil atau bagaimana? Untuk mengasah otak kanan kita perlu yang namanya permainan. Jadi seperti anak-anak kita berikan waktu dia bermain. Kita ajak dia olahraga. Karena itu menyeimbangkan antara otak kiri sama otak kanan. Berenang juga bagus. Berkuda bagus. Memanah bagus. Nyetir mobil itu perkara otak kanan yang gak mudah. Dan siapa sih yang sukses itu? Yang sukses adalah dia yang mampu menyeimbangkan antara otak kiri sama otak kanan. Karena setiap kanan dan kiri punya kelembangan dan punya kelebihan masing-masing. Mungkin ada pertanyaan untuk Ustadz Ardi. Tadi waktu handphonenya mati ada. Tapi abis-abis sekarang gelahi dulu. Jadi kalau ada anak-anak misalnya matematiknya hebat, fisikanya oke, di kelas berprestasi, itu otak kiri. Selalunya kan sekolah ini menjudge, menghukum bahwa anak ini pintar rangking satu karena nilai matematiknya tinggi. Tapi kemudian ketika setelah tamat di masyarakat, justru, mohon maaf, tidak semuanya juga. Justru yang berhasil di masyarakat yang komunikasinya baik. Malah dulu yang tidak dalam tanah kiri tidak berprestasi di sekolah. Sebetulnya apa yang salah dengan pendidikan kita Ustadz? Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya adalah kebakat seseorang yang tidak dilihat Ustadz. Karena bisa jadi dia memang nilai matematikanya kecil. Tapi ternyata dia bagus dalam hal olahraga. Nah, ketika olahraga ini yang diasah, jadilah dia orang yang berprestasi dan jadilah dia orang yang percaya diri. Kalau percaya diri sudah punya, jadi kunci untuk membuka pintu semuanya. Jadi yang harus kita cermati adalah bagaimana mendidik anak sesuai bakatnya. Nah, Alhamdulillahnya bahkan mungkin kita sudah membunuh bakat dia ya. Ketika dia misalnya matematik dengan fisika, kimianya jatuh, lalu kita katakan memang dasar anak bodoh. Tidak berprestasi, ngabisin uang sekolah saja. Padahal sebenarnya dia punya bakat di sisi lain. Nah, bagaimana kita bisa tahu anak ini sebenarnya bakatnya di sini. Sehingga kita tidak salah. Misalnya orang tua ingin anaknya jadi dokter. Nah, otomatis maka nilai IPA-nya, nilai biologinya mesti tinggi. Padahal sebenarnya dia berbakatnya justru jadi penulis novel yang lebih pada otak kanan. Kita memaksa, bagaimana kita bisa tahu anak kita ini lebih dominasinya ke kanan? Gimana? Jadi, melihat ataupun nilai dominasi seseorang itu bisa juga dengan kita bikin questioner. Jadi, contohnya misalkan otak kiri itu kamu mejanya rapih atau sedikit berantakan. Nah, itu kalau otak kiri rapih. Kalau otak kanan itu berantakan. Oh, kalau otak kiri rapih. Otak kiri rapih. Otak kanan berantakan. Dari segi penampilan, orang otak kanannya kadang dia suka yang warna-warni berubah. Kalau otak kiri dominan satu. Itu warna. Itu warna. Jadi, mewak. Dari segi rambut, dari segi cara bicara. Jadi, otak kanannya lebih acak-acak kanan anaknya? Kalau yang nyentrik itu kanan. Ya, nyentrik kanan. Tapi yang lemis, yang api. Saya ini otak kanan kalau gitu. Kalau anak-anak ini suka berantakan untuk main-mainan di rumah itu itu. Cenderung otak kanan tetap otak kiri itu. Kalau saya bilang itu anak yang cerdas. Cerdas ya? Tinggal diarahkan. Tapi saya itu saya marahin ini kayak gitu. Salah, saya. Salah, saya. Salah, saya. Kalau anak-anak ini bisa main. Kalau anaknya denger. Alhamdulillah. Kecingan. Dari segi lagi itu dari besok. Jadi, sebenarnya enggak perlu harus kecewa kalau seandainya anaknya tidak ranking di sekolah ya? Gitu ya, saya? Betul. Saya yakin di situ ada bakat yang lebih bagus dan terpendam. Justru kita khawatir kalau anak kita itu lurus, pendiem gitu. Harus khawatir kita. Jadi, justru ketika dia berkreativitas, oh berarti dia itu bergerak gitu. Itu yang perlu kita arahkan saja ke arah yang positif. Kalau profesi, Ustaz. Ya. Misalnya, lawyer, pengacara, arsitek, dokter, penulis novel, producer film, kemudian da'i. Itu kalau kita klasifikasikan, kalau boleh Ustaz. Ini yang cenderung ke kiri, ini ke kanan. Biar kita bisa baca anak-anak kita ini. Oh nanti kamu cocoknya sini, berarti kuliahnya ke sini ya gitu. Simpelnya gimana? Iya. Jadi sebenarnya dari pekerjaan saja sudah bisa dilihat, dia otak kiri, otak kanan. Guru yang kreatif, misalkan Ustaz mendakwah, itu cenderung otak kanan. Kanan ya? Karena dia harus memikirkan sesuatu yang serba instan dan dia harus bisa. Tapi kalau pegawai bank, akuntan, pensultan, perhitungan, dia dominan otak kiri. Exak. Karena dia perlu menghitung detail, dia nggak bisa. Dan komunikasinya kurang. Asal komunikasi kurang. Kita temunya sama mesin terus, ininya, memang dia cenderung di asal otak kiri. Kalau gitu, misalnya dari pendidikan dasar, Atau sudah bisa dibagikan atau nanti di perguruan tinggi. Misalnya di SD, penerimaan murid baru SD otak kiri, SD otak kanan. Jadi kita tidak bagi lagi per jenis kelamin. Dulu kan pembagian sekolah itu pesantren lilbanin, lilbanat. Sekarang penerimaan santri otak kiri, otak kanan. Atau nanti aja di perguruan tinggi. Ya, sebenarnya dari anak-anak, kita sudah bisa tahu dia dominan di mana. Yang sukses itu yang otak kiri atau yang otak kanan. Sebenarnya yang sukses itu adalah yang seimbang. Cuman pasti kita nggak ada yang seimbang. Yang kecenderungan ya? Yang kecenderungan. Jadi tinggal yang otak kiri, anak ketika cenderung otak kiri, Dia sedikit kawannya. Nggak mudah bergaul. Komunikasinya kurang. Dia memang kadang suka belajar individual. Kita, wah berarti anak ini cenderung otak kiri. Kita seimbangkanlah otak kanannya. Ajak dia belajar komunikasi. Ajak dia bergaul sama temannya. Have fun, have fun gitu ya? Betul. Jadi dari situ kita bisa melihat, Kita berusaha menyeimbangkan, Walaupun tidak bisa seimbang sekali. Orang tua dengan guru sangat penting tahu ini ya? Betul, Ustaz. Ustaz udah tulis bukunya supaya orang tua dengan guru jangan sampai. Karena kalau arsitek salah bangun, Itu kan bisa dirobokan ganti bangunan baru. Tapi kalau guru dengan orang tua salah, Dia sangka anak ini di otak kiri. Ternyata dia cenderungnya otak kanan. Lalu dia judge anak ini. Kamu nggak punya masa depan. Maksudnya kamu ikut seperti saya. Saya seorang dokter yang sukses. Dan sebenarnya anaknya adalah seorang penulis skenario film yang narik sebenarnya. Atau pekerja sosial. Dia bisa buat film religi, bisa buat drama yang mantap kan. Bagaimana Ustaz udah tulis ini? Kalau kemarin yang saya tulis adalah Tujuh metode teralang melejitkan daya ingat. Lebih ke bagaimana menghafal cepat. Yang ini saya lebih banyak membahas di buku saya yang berjudulnya Tujuh rutinitas emas. Tujuh rutinitas emas adalah bagaimana tujuh rumus kaya dan bahagia Yang sebenarnya itu saya menggunakan optimalisasi otak kanan. Jadi yang tadi Ustaz bilang ketika orang tua pengen anaknya seperti orang tua Yaitulah memaksa untuk menjadi seperti orang tua Otak kanan itu kan sebetulnya enjoy Orang kalau dipaksa dia nggak enjoy Hasilnya pun tidak maksimal Jadi untuk orang tua bagusnya adalah Kenali anak Kalau anak itu suka bisnis ajar kan lah dia berbisnis Arahkan sesuai dengan bakat Sesuai bakatnya Ustaz Kalau playboy buaya darat itu otak kanan Atau nggak ada otak Kalau di klasifikasi sekolah otak kanan-otak kiri Kasihnya nengirnya otak Ustaz terakhir Ustaz Gimana menurut Ustaz melihat potensi otak Otak kanan dan otak kiri Di bumi ini ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah Di dalam dirimu mengapa kamu tidak perhatikan Sesungguhnya di dalam diri kita juga ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT Dan salah satunya diungkap oleh Ustaz Ardi Jadi ke depan kita sangat berharap Supaya Ustaz Ardi lebih fokus Sehingga guru tidak salah didik Tidak salah bentuk Orang tua juga tidak salah Sehingga melahirkan generasi yang salah Anak-anak terjebak dalam tubuh orang lain Saya sebenarnya bakat Saya tidak di sini Pak Ustaz Saya sebenarnya penulis novel Tapi karena dipaksa oleh orang tua Akhirnya saya menjadi ini Kan kasihan Seumur hidupnya gara-gara salah didik Salah ngerti, salah paham Jadi saya pikir teori tentang otak kanan, otak kiri Penting bagi semua orang Bagi Ustaz, bagi da'i Bagi siapapun yang peduli kepada kemanusiaan Mudah-mudahan dengan dikombinasikan dengan pemahaman Islam yang benar Ini menjadi kontribusi ilmu pengetahuan masa depan Sukses selalu Masya Allah Itu tadi closing statement dari Tuan Guru Ustaz Dalam kaitan perbincangan kita pada petang hari ini Dalam tema membahas tentang otak kanan dan otak kiri Dan juga yang tidak punya otak Oke guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat untuk Hi Guys Official Semoga ikutannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda